Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat pada konten kali ini saya akan memberi berbagi informasi kepada sahabat-sahabat subscriber saya sahabat-sahabat penonton semua di bawah dimanapun berada saya akan berbagi ke mereview satu produk kamera produk kamera dari Spotkam Spotkam ya SQ SQ berapa SQ 29 ya SQ 29 kemarin saya bikin video unboxingnya tapi terhapus ya Nah maka pada kali ini saya akan berbagi bagaimana kualitas dari kamera ini Hai bagaimana rekaman hasil rekaman videonya ini saya jadikan di ground di belakang adalah hasil dari rekod video ini ketika saya mengadakan perjalanan saya taruh di tas saya ya saya taruh di tas di depan seperti ini dari saya rekod perjalanannya itulah hasilnya yang di belakang itu ya sahabat-sahabat Hai nah kemarin juga saya me bingung-bingung juga masih ya jadi saya lah agak lambat membuat reviewnya Hai jadi kamera ini tertulis di deskripsinya itu ya 12 megapiksel ya dengan kapasitas memori yang bisa dipasang di sini sampai 64 saya coba sampai 64 GB saja ya kalau tertulis bisa sampai 120 nah ada WP nya yang kedua ada WP nya di samping resolusinya tertulis 12 megapiksel untuk foto ada WP jadi sahabat untuk menghidupkannya ini di tekan dan tahan tekan dan tahan sampai timbul jala seperti ini oke ini sudah berfungsi ya Nah ketika seperti ini kamera nanti kalau tidak dipakai dia diam tapi sewaktu-waktu nanti kameranya akan merekam ketika ada gerakan kalau sudah seperti ini tidak digunakan dia mati tapi dia bisa merekam otomatis tanpa kita tekan rekod Nah kalau pun kita hendak merekod saat sekarang juga ketika lampunya sudah nyala seperti ini kita tinggal tahan sebentar tekan dan tahan sampai lampu berkedipnya mati nah sampai lampu berkedipnya mati nah sampai lampunya berkedip seperti ini maka dia merekam saya ya berarti proses rekam oke nah ketika kita mau menghentikan rekaman kita tekan dan tahan sebentar sampai lampu berkedipnya mati nah sudah mati nah kemudian disini juga ada Wifi nya ya tombol Wifi di sebelah sini ada tombol Wifi ini ketika kita tahan sudah hidup ya ini power sudah hidup kalau power sudah hidup nah ketika kita ingin menggunakan ini menyambungkan ke Wifi kita tahan dulu kita tekan dan tahan tombol Wifi nya ini ada di samping sini tekan dan tahan sampai nyala nah ini tombol Wifi sedang berfungsi nah ini ketika kita set di komputer atau di handphone maka akan muncul jaringan SQ29 SQ29 tapi untuk ke laptop ini laptop saya nyala ya untuk ke laptop saya tidak tahu cara menyambungkannya nah untuk ke Android ada di buku manual kita tinggal foto aplikasi ada barcode nya barcode ini yang bisa kita bisa gunakan untuk melacak ketika kita foto kita screen langsung keluar aplikasi yang sesuai dengan ini atau kita cari manual juga di playstore kita ketikkan aja ya SQ29 akan otomatis aplikasi untuk menyambungkan kamera ini ke handphone jadi monitor layar monitornya di handphone bisa merekam di handphone sekaligus jadi kita bisa ngontrol di handphone kita itu rekamnya tersimpan rekamannya ke handphone dan bisa ada rekamannya tersimpannya di memori yang ada di sini kalau memorinya tertancap sahabat-sahabat ya kalau tidak ada memorinya ini hanya sebagai kamera nah jadi itu speed speednya ya jadi yang intinya speednya ini ya lumayan bagus lah ya tapi kalau untuk fotografer ya tidak bisa ya karena menurut saya ini kualitasnya hanya setara dengan PGA saja ya setara PGA untuk gambar untuk video bisa dilihat di belakang ya bisa dilihat bagaimana kualitas videonya bandingkan dengan video terhadap saya ya nah jadi anda bisa membandingkan kalau video saya melalui handphone di belakang background itu saya gunakan kamera ini ketika merekam dalam perjalanan sahabat-sahabat terus berjalan aja di belakang ya nah yang berikutnya lagi jadi ini WIP nya saya belum bisa menemukan untuk bisa nyambung ke laptop ya mau saya ini rencananya kemarin pada waktu beli ini belinya mahal lumayan mahal lebih mahal daripada ini kemarin kalau ini cuma Rp80.000 ini tidak ada WIP nya kualitas gambarnya sama menurut saya sih sama ya kalau yang ini ada WIP nya ini beli Rp80.000 ini setara dengan SQ5 ini SQ29 ya kan SQ SQ29 bisa dilihat nih oke dari Cina ya harganya ini Rp200.000 yang ini cuma Rp100.000 yang ini tidak ada WIP tapi bisa nyambung ke laptop sebagai webcam melalui USB nya nah saya coba yang ini untuk sambung ke laptop saya jadikan webcam menggunakan kabel yang bawaannya ini ya jadi ini bagusnya ini ini untuk USB nya USB yang seperti ini ya nah ini bagus nih kalau yang ini yang lama USB nya yang gede yang tebal mas abad nah beda ya oke tidak bisa di fokus ya nah ini yang tipis kebanyakan yang dipakai sekarang ini yang ini sudah ketinggalan zaman ini ini yang sekarang dipakai ya nah mau saya sih ini jadi kamera webcam ya nah tapi ternyata nggak bisa juga ternyata ketika dicolokkan ke laptop nah ini saya colokkan ke laptop iya hanya fungsinya nge-charge dan fungsi untuk nyedot data memory card yang ada di sini ini kita bisa lihat di laptop bisa kita copy bisa kita delete bisa kita format memory di sini jadi laptop berfungsi sebagai kontrol memory kontrol video saja tidak bisa mengontrol supaya kamera ini menjadi webcam nya laptop saya belum menemukan caranya kalau yang ini bisa jadi webcam laptop ya tapi kualitas gambar ya sedikit aja ini di atas daripada yang ini ya sahabat-sahabat nah kalau kedip-kedip seperti ini berarti nge-charge nih kedip-kedip sama seperti waktu kita video ini bisa juga dia merekam sambil nge-charge ya kadang-kadang dia saya tempel aja di dinding dia merekam apapun yang dia rekam sampai memorinya penuh sahabat-sahabat jadi biar dia bisa merekam sendiri dia bisa hidup sendiri walaupun tidak kita hidupkan jadi nanti memorinya ya kita format aja ya kita buang video-video yang tidak penting karena dia merekam 5 menit stop 5 menit stop dan kalau memory full dia akan menghapus yang paling awal digantikan oleh yang terbaru gitu ya jadi dia merekam terus selama baterainya tidak habis atau tercolok seperti ini dia rekam terus nih kalau ada gerakan otomatis dia akan merekam dan ini juga bisa digelap ya kalau digelap dia juga bisa merekam tapi settingnya saya kurang tahu ini kalau kita setting manualnya dimana untuk merekam di gelap cuaca gelap ya ada kombinasi tombol ini yang ditekan dengan kombinasi tombol WP ini ya ini tombol power tombol menu power sekaligus dengan tombol WP yang ada disini nah ini WP nya sudah mati karena tidak disambungkan dan karena sedang nge-charge oke apa lagi ya sahabat ya oh iya ada lagi satu lagi ini hebatnya juga ada ada magnetnya disini wah bisa kalau kita mau apa mau jadi detektif ya merekam orang tersembunyi kalau ada besi-besi apa yang disamping orang ini bisa kita bungkus dengan apa aja yang supaya tak terlihat seperti kamera ya lalu kita hidupkan dan kita tempelkan kita tinggalkan selama beberapa jam nanti kita ambil lagi ya tapi ya harus kita buat penyamaran-penyamaran tertentu untuk kamera kecil ini nah jadi kameranya kecil sekali bisa aja kita tempel di rokok ya kita masukkan di kotak rokok atau kotak korek api atau di dompet kecil kita tempelkan kita keluarkan sedikit ini ya ya lalu kita tinggalkan di tempat orang nanti kita balik lagi pura-pura ngambil dompet yang ketinggalan atau apa ya pura-pura ngambil topi atau bisa juga kita punya kopiah seperti ini masukkan disini disini ada lubang dikit jadi kita arahkan kita lentakan di meja atau di lemari nanti kita balik lagi ngambil pura-pura kehilangan ketinggalan kopiah atau apa ya bisa baterai nya saya sudah coba ini bisa bertahan 1 jam lebih baterai 1 jam lebih WP oke bisa sampai 10 meteran ya kemarin saya coba ini bisanya 10 meter kalau sudah lebih dari 10 meter WP nya sudah apa namanya sudah patah-patah itu kalau merekod merekamnya ke memory HP kita cuma tinggal kontrol rekam dan stopnya aja bisa ya rekamnya baiknya kalau pakai WP rekamnya tetap ke memory yang ada di sini supaya jangan putus-putus dan patah-patah rekamannya atau kita ngambil foto kan bisa kan kita kontrolnya lewat WP lewat handphone ya jadi kalau ke laptop saya belum dapat caranya ini mungkin ada sahabat-sahabat yang membeli SQ29 bagaimana caranya ini bisa jadi webcam seperti ini bisa dijadikan webcam ini besi kalau ini plastik ini berat ini berat kalau ini ringan plastik ya plastik tapi ada magnetnya nah kalau ini tidak ada magnetnya tidak ada magnetnya oke nah waktu beli dapat ini sudah saya coba juga bisa dibawa menyelam ke air ini bawaannya SQ29 bisa untuk masukkan ke sini sahabat-sahabat ya masukkan ke sini kita tutup lagi tutup rapi nah saya tidak mencoba tombol ini sambil menyelam tidak pernah ya saya tidak tahu juga ini apakah kalau ditekan masuk tidak ada airnya atau biasanya ini pakai cell ya cuma kalau sudah kita rekam duluan atau kita kontrol di handphone kita celupkan ke air kita masukkan ke sumur kita bisa lihat ikan ya kalau airnya jernih kita bisa lihat ikan berenang ya di samping ini apalagi kita di samping-sampingnya kita letakkan umpan ikan ya jadi rame juga ya karena bisa dicelupin celup ke air ya sahabat-sahabat karena ada paketnya dengan ini jadi kalau beli satu kamera 200 berapa 200 lebih ya memori tidak ada ya tidak disertakan jadi ada kabelnya seperti ini sahabat ya nah jadi dapatnya ini satu kabel kabelnya ini cocok untuk hp sekarang juga bisa ya sama bukan yang seperti ini kalau ini kan ini kalau hilang sudah tidak bisa lagi karena tidak ada lagi yang jual di pasaran kalau ini banyak jadi dapat ini ini ya kameranya intinya dan paket paket untuk tahan air nah untuk dibawa olahraga berenang untuk berenang ini jepitnya juga untuk dijepitkan di leher ya sahabat-sahabat untuk dijepitkan di leher di leher seperti ini dikerah baju maksud saya bukan di leher seperti ini atau dimana saja atau di tenda orang masuk pergi apa jadi dapat buku manual juga ya manualnya dan ini diperlukan untuk mencari aplikasi yang sesuai oke sahabat-sahabat apa lagi ya yang perlu saya review oke speaknya sudah nanti selengkapnya akan saya kasih di deskripsi nah untuk yang mau beli bertanya belinya di toko apa berapa harganya linknya mana silahkan tanyakan di ANU aja ya di di komentar saja saya tidak sebutkan sekarang harganya berapa tepatnya dibelinya dimana yang jelas ini beli online dan di tokonya juga saya tidak sebutkan kecuali ada yang komen mau bertanya toko mana belinya harganya berapa silahkan di komentar ya dan sahabat-sahabat juga kalau ada yang beli seperti ini dan ada tambahan informasi bagaimana cara penggunaannya selebihnya kita diskusikan di komentar juga sahabat-sahabat ya oke apalagi ini sudah kameranya sudah ini sudah baterainya sudah tahu sudah tahan 1 jam lebih kabelnya kemudian ada boxnya sudah hilang boxnya sudah hilang sahabat ya karena ini saya beli sudah hampir 2 bulan unboxingnya saja sudah tidak ada lagi payahnya padahal tokonya minta ya untuk promosi mereka kan oke oke sahabat ini ya nanti bisa dilihat bagaimana hasil kameranya di belakang silahkan dilihat ya oke terima kasih barangkali ada sahabat yang mau beli bisa jadi pertimbangan untuk main-main saja kan tapi kalau untuk profesional ya tidak bisa pakai ini mending beli yang harga 4 juta lebih ya 4 juta spot cam ada layar di depan ada layar di belakang kemudian kualitas gambarnya juga mantap kan kalau seperti ini ya mainan saja kan ya bisa dilihat lah di belakang oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih